Intro Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level Pada video kali ini kami akan membahas prospek saham kias teman-teman ya Atas request dari Pak Robin Widjaya 2 hari yang lalu di channel kami Saham kias ini termasuk saham gocap teman-teman ya Dan seperti biasa kami akan membahasnya secara umum Lebih detail kali ini dan singkat tentunya Oke kita akan langsung masuk aja ke company profile PT Keramika Indonesia Asosiasi TBK ini bergerak di bidang produksi dan penjualan keramik Berdiri sejak 28 November 1968 atau sudah 54 tahun Pemegang saham mayoritasnya adalah perusahaan dari Thailand teman-teman ya 92,04% Dan masyarakat memegang 1,19 miliar Lembar saham atau 7,96% Listing date-nya 94 teman-teman ya Kemudian jumlah pemegang sahamnya Terakhir update di bulan Mei 2022 itu ada 4.975 investor Atau masih per investor kalau dibagi dengan ini Ya masing-masing kira-kira punya 240.000 lembar saham Kemudian saldo laba di pembukuan kuartal 1 2022 itu masih minus 1.042 miliar Atau 1 triliun teman-teman ya Oke kita akan cek di fundamentalnya dan disini kita akan bagi 2 fase teman-teman ya Fase yang pertama adalah 2009 sampai 2014 Dimana ini grafik omsetnya naik Kemudian 2015 sampai saat ini dimana grafiknya ini sempat stuck dan kemudian turun di masa pandemi 2009 secara laba itu naik teman-teman ya Ke 2014 di fase yang pertama tadi Kemudian di fase yang kedua ini 2015 mulai minus terus teman-teman ya Dimana perusahaan selalu membukukan rugi Oke kita akan bahas lebih detail di rangkuman laporan keuangannya teman-teman ya Di fase yang pertama dulu tahun 2009 sampai 2014 Ini adalah fase dimana laba kotor selalu profit Ya laba kotornya selalu profit Ada sedikit anomali tahun 2010 dan 2011 yaitu ada di penghasilan atau beban lain-lain teman-teman ya Dimana ada peningkatan 10 kali lipat ke 61 miliar dan naik lagi ke 74 miliar Ini apa teman-teman ya Kalau kita cek lebih detail ternyata disini ada rugi selisih kurs dan beban keuangan ya teman-teman ya Jadi ini anomalinya ada di selisih kurs dan beban keuangan Kalau tanpa ini sebenarnya masih profit teman-teman ya Oke kita akan cek di fase yang kedua Fase yang kedua ini dimana laba kotornya selalu minus Dimana beban pokok penjualnya tiba-tiba naik drastis teman-teman ya Selisihnya hanya sedikit-sedikit dari total pendapatan Ya ini pun 2017 untung hanya kecil saja Dan 2021 juga untung sangat kecil teman-teman ya Dan disini kita cek teman-teman ya Ada sesuatu yang menarik di tahun 2019 Dimana tadi laba bersihnya langsung minusnya dalam sekali Ternyata ada penghasilan dan beban lain-lainnya cukup tinggi laba usahanya teman-teman ya Kalau kita cek apa ini 514 miliar ini Itu ternyata ada beban umum dan administrasinya sebesar 180 miliar Dan ini lain-lainnya 264 miliar ini tinggi banget Ini apa teman-teman ya Kalau dicek di laporan keuangannya Itu ada penurunan nilai aset tetap 264 miliar Jadi ini ya teman-teman ya Penurunan nilai aset tetap Dan kemudian ada pembayaran pesangon sebesar 99,8 miliar ya Disini teman-teman ya Jadi ini adalah anomali data tahun 2019 Kenapa kok minusnya bisa sangat dalam Oke kemudian kita akan cek Di laporan Dewan Komisaris Ya dimana ada statement seperti ini teman-teman ya Industri keramik telah mengalami tantangan di beberapa tahun terakhir Terutamanya berkaitan dengan tingginya harga gas Tingginya persaingan di pasar keramik Dan kenaikan impor dalam jumlah besar Serta pertumbuhan setaktan di pasar properti dan real estate Dimana ini merupakan demand dari keramik teman-teman ya Oke jadi ini menjawab teman-teman ya Kenapa kok beban pokok penjualannya tahun 2015 Tiba-tiba mendekati total pendapatannya teman-teman ya Kemungkinan pertama ya harga gasnya naik Artinya beban operasional naik emang ya Gas ini kan merupakan pokok penjualan teman-teman ya Kemudian tingginya persaingan di pasar keramik Berarti kemungkinan harga yang dijual itu diturunkan Karena bersaing harganya teman-teman ya Dan ini ada kenaikan keramik impor dalam jumlah besar Oke kita akan cek ya teman-teman ya Keguglik Kenaikan harga gas itu memang ada teman-teman tahun 2014 Bisa di googling sendiri dan teman-teman bisa baca-baca sendiri ya Ini memang ada kenaikan Kemudian kenaikan impor Kita lihat dari data BPS Tahun 2014 impor keramik itu 36 juta USD Tahun 2021 itu naik 2 kali lipat teman-teman ya Ini naik terus sampai naik 2 kali lipat Dan tahun 2022 sampai data ini di bulan Mei Itu sudah mencapai 65 juta USD Artinya ini pasti akan lebih tinggi dari 2021 teman-teman ya Karena bulan Mei saja sudah mencapai 65 juta USD Ini tahun kemarin 74 totalnya Jadi ini memang ada persaingan teman-teman ya Di sini Kemudian bagaimana di tahun 2022 teman-teman ya Di kuartal 1 Itu secara omset atau pendapatan you naik teman-teman ya Namun secara laba bersih malah minus Jadi di Q1 2021 yang omsetnya lebih kecil malah profit teman-teman ya Nah ini akan terjawab nanti di next slide kenapa Oke ini adalah hasil RUPS teman-teman Tanggal 10 Juni 2022 Di Mobisel ya lantai 3 Jakarta Selatan Ya hasilnya ya ini teman-teman bisa becah sendiri ya Hanya pengesahan-pengesahan Penentuan-penentuan pemberian wonang Dan pemberantian pengangkatan komisaris Jadi RUPSnya itu tidak membahas sesuatu yang fundamental Atau perubahan bisnis ke depannya ya Jadi saya rasa nggak ada perubahan yang signifikan Di bisnis perusahaannya ke depan Kemudian kalau kita lihat dari public expose-nya Teman-teman ya Ada beberapa pertanyaan ya mirip-mirip lah ya Kita hanya jawab apa Bahas beberapa aja yang penting teman-teman ya Teman-teman silahkan kalau mau baca secara detail Baca sendiri bisa di pause videonya Oke yang pertama ya ini ada pertanyaan ya Bagaimana strategi meraih laba di air tahun Jadi jawabannya Untuk meraih laba Meningkatkan kapasitas produksi Sebenarnya kurang nyambung teman-teman ya Karena meningkatkan kapasitas produksi itu Nggak ada hubungannya dengan laba ya Kalau produksi yang meningkat Ya belum jadi laba dong Karena harus dijual dulu Nah kemudian disini ada Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan penjualan Sebesar 10% Nah sebenarnya harusnya ini teman-teman ya Penjualannya akan diproyeksikan naik 10% Sehingga labanya bisa naik Ya tapi untuk melakukan penjualan Tentu harus produksinya dinaikkan 10% Intinya seperti itu teman-teman ya Oke kemudian yang kedua Ini yang berkaitan juga ya Apa saja tantangan dan peluang kias Di sepanjang 2022 Jadi tantangannya adalah Dampak covid masih sama Kemudian ada kebijakan odol Nah kebijakan odol ini adalah Overdimension and overload Ini berkaitan dengan pengiriman ya Menggunakan truck Nah kita gak akan bahas secara detail Mengenai peraturan dari Menteri Perhubungan ini Terkait dengan kebijakan odol Intinya adalah Ini memberikan dampak ke perusahaan Dimana perusahaan harus berpikir Bagaimana cara Agar lebih efisien Dengan aturan yang baru ya Oke Kita akan langsung aja masuk ke kesimpulan Dari fundamentalnya teman-teman ya Yang pertama adalah Perusahaan ini masih merugi Dan sedang mencoba bertahan Di tengah persaingan yang ketat Dan tingginya beban operasional Jadi terjawab tadi sudah ya Kenapa di kuartal 1 2022 Pendapatan naik Tapi Laba bersih malah turun Karena mereka sedang menyesuaikan ya Beban operasional yang baru Terkait dengan aturan Menteri Perhubungan tentang odol Overdimension and overload Kemudian dengan target pertumbuhan pendapatan 10% Pertahun tadi Maka perusahaan akan mencapai pendapatan Yang sama sebelum masa pandemi Itu nanti kira-kira Estimasinya tahun 2024 sampai 2025 Ya ini kalau achieve terus ya Pertahun growth 10% Kemudian harga yang ditawarkan di bursa Saat ini adalah 0,95 price to book value Jadi gocap ini Itu masih 0,95 price to book value Dimana ini terbilang cukup mahal Untuk perusahaan yang sedang merugi Atau Sedang bertahan teman-teman Bertahan dalam bisnisnya ya Kemudian Buat teman-teman ya Yang belum memiliki saham ini Maka tidak disarankan untuk masuk Sebelum ada kinerja yang memberikan hasil positif Warupun harganya 50 Meskipun secara nominal ini Murah Cuma 50 rupiah Namun secara value ini mahal teman-teman ya Kemudian jika buat teman-teman Yang sudah punya saham ini Maka hanya bisa bergantung pada Analisa bandar homologi Supaya ada harapan saham ini bisa naik Selama kinerja perusahaan Masih belum menunjukkan perubahan yang positif Ya jadi ini Estimasikan 2004-2005 Ya selama sebelum mencapai ini ya Yang bisa menaikkan harganya Hanya bandar teman-teman ya Kita akan cek dari sisi bandar homologinya Secara singkat teman-teman ya Untuk analisa seasonality dan analisa technical Tidak ada gunanya kalau kita bahas Karena ini saham tidur teman-teman ya Penarik garis di cat Tentu saja tidak ada gunanya teman-teman ya Oke kita lihat ini teman-teman ya Catnya dari bandar homologi Ada tiga fase teman-teman ya Fase yang pertama itu Tahun tanggal 20-28 September 2021 Dimana nih sahamnya tiba-tiba bangun Beberapa hari kemudian tidur lagi teman-teman ya Dan ketika bangun dan tidur lagi ini Ternyata ada distribusi ya Nah ini ada aliran dana besar yang keluar Ya dan disini yang buang barang adalah Pengguna broker EU dan LG dan YP Ya sama OD ini ya Setukup besar Kemudian di fase yang berikutnya Itu tanggal 29-30 September Dimana disini ada hijau-hijau sedikit Ada hijau-hijau sedikit Dan ternyata ini adalah Broker pengguna broker GR dan YP ya Teman-teman ya yang melakukan pembelian Ya kemudian ada fase yang ketiga Yaitu dimana fase ini ya Tidur aja ya Tidur aja ya Tidur aja gak ada uang besar yang masuk Ya Nah gak ada uang besar yang masuk Dari tanggal 1 Oktober 2021 Sampai 11 Juli 2022 Ini gak ada uang besar yang sama sekali Masuk ke saham ini ya Hanya kecil-kecil operan-operan saja Di harga 50 Oke jadi harapannya cuma ini teman-teman ya Teman-teman bisa ya cek secara broker summary Jika tiba-tiba ada satu Terindikasi ada satu broker yang selalu melakukan Akumulasi pembelian selatur menerus Ya kemungkinan bisa naik lagi teman-teman ya Karena kalau saham gocap diakumulasi Tentu saja pasti akan dinaikkan Karena gak bisa turun lagi Oke Kemudian kita cek dari bit overnya teman-teman ya Kalau kita cek secara Hari ini teman-teman ya Pada saat ini dibuat Ada antrian jual disini adalah 214.729 lot Ini kalau kita rupiahkan sekitar 1 miliar teman-teman ya Jadi Harus sapu bersih 1 miliar dulu untuk Harganya supaya bergerak naik Kemudian kalau untuk naik ke 55 atau 10% Itu butuh harganya ya Kita tinggal rupiahkan semua di masing-masing layer ini teman-teman ya Totalnya adalah 1,4M Sebenarnya gak begitu besar ya Kalau ukuran bandar ya Uang segini Kalau untuk menaikkan Hanya butuh uang 1,4 miliar ke 55 nih ya Langsung hajar kanan Langsung dapat naik ke 55 10% Dengan asumsi tidak ada penambahan Over teman-teman ya Kemudian total ini Total lot yang ada disini 275 ini hanya Sekitar 2,3% dari Semua saham yang dipegang oleh Investor Ya tadi kan Di awal video saya sudah sebutkan Bahwa per investor itu rata-rata pegang 240.000 Lembar saham teman-teman ya Oke Mungkin sampai disini dulu Video kami Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video kami yang berikutnya